Pedang kayu harum, jilid 48. Melihat wajah itu tertawa benar-benar membuat dia terpesona, apalagi kini melihat mulut yang meskipun tertawa mengejek masih nampak terlalu manis olehnya itu mengeluarkan kata-kata, membuat pandang matanya seakan-akan melekat pada sepasang bibir yang bergerak-gerak itu. Tidak jahat? Engkau mengintai aku secara sembunyi, masih bilang bukan orang jahat? Hayo katakan, mengapa engkau mengintai dan membayangiku? Sampai lama yang cuma nanti, pemuda itu tidak menjawab, hanya melongo memandang mulutnya. Memang Chong San tidak mendengar ucapan dan pertanyaan tadi. Pemuda ini masih terpesona, seperti melayang semangatnya, debar jantungnya yang keras membuat telinganya ternih yang niang hingga tidak dapat menangkap kata-kata Yan Chu. Bagaimana mungkin ada mati seindah itu? Chong San bukan seorang pemuda mati keranjang. Jauh daripada itu. Selama berada dalam gemblengan tiongpek kos yang disiaulimsi, kakek ini selain mengajarkan ilmu silat tinggi, juga mengajarkan kebatinan dan karena itu dia tak pernah memikirkan wanita. Karena batinnya yang kuat dan dasar susilannya tebal, tidaklah mudah kecantikan wanita mengiurkan hati pemuda jago siaulimpai ini. Akan tetapi, ketika berhadapan dengan Yan Chu, dia benar-benar terpesona dan kehilangan akal, seakan-akan matanya menjadi silau seperti langsung memandang cahaya matahari di tengah hari. Hei, jawab pertanyaanku Yan Chu membentak makin marah. Eh, haha. Oh, apa, apa yang kau kehendaki, nona Chong San bertanya gugup. Akan tetapi karena tidak ingin mendapat kesan buruk, otomatis pemuda ini tersenyum ramah. Kembali Yan Chu menganggap senyum yang membuat wajah itu makin tampan sebagai senyum kurang ajar, seperti senyum kepala rambok tadi. Kemarahannya memuncak dan dia memaki, cengar-cengir seperti monyet kurang ajar. Dan serta merta gadis ini sudah mencabut sebatang pedang. Tampak cahaya berkilat dan pada saat pedang itu digerakan menyerang Chong San, terdengar bunyi berdesing dan pedang berubah menjadi gulungan sinar putih yang menyilaukan mata. Gulungan sinar ini berkelebat menyambar dan hendak mengalungi leher Chong San. Tentu saja pemuda ini kaget setengah mati, dan cepat mengelak. Jika lehernya dikalungi rangkaian bunga atau lebih hebat lagi dikalungi kedua lengan berkulit halus nona itu, tentu amat menyenangkan. Akan tetapi dikalungi pedang. Tujuh kali berturut-turut sinar pedang menyambar, akan tetapi dengan cekatan dan tubuh ringan sekali Chong San dapat mengelak. Dia amat terkejut menyaksikan kehebatan gerak dan serangan Yan Chu, akan tetapi lebih kaget dia mengenal pedang itu. Oh Hyam, pedang pusaka, Hoa San Pai dia berseru ketika untuk ketujuh kalinya dia meloncat tinggi ke belakang untuk menghindarkan babatan pedang kepinggangnya. Memang Yan Chu telah mencabut pedang pusaka Hoa San Pai yang oleh Keng Hang telah diserahkan kepadanya bersama pusaka-pusaka yang lainnya. Ia menahan serangannya, sebagian karena sangat kagum menyaksikan betapa pemuda itu dengan tanpa banyak kesulitan dapat menghindarkan serangan-serangannya, dan sebagian lagi karena tertarik mendengar seruan yang menyatakan bahwa pemuda ini sudah mengenali pokiam milik Hoa San Pai. Kau sudah mengenal Hoa San Pai Kiam? Dan masih tidak cepat-cepat minggat dari sini bentaknya. Chong San cepat-cepat memberi hormat, bersuja tanpa dibalas oleh Yan Chu. Nona, harap maafkan, aku bukan orang jahat. Yan Chu membanting-banting kakinya tak sabar. Sudahlah, berapa kali kau hendak bilang bahwa kau bukan orang jahat? Seperti penjual kecap saja yang memuji-muji dagangan sendiri. Kau jahat atau baik, apa hubungannya dengan aku? Apa kau mau mencari muka dengan memuji-muji diri sendiri? Wah, wah Chong San tak dapat bicara, menelan ludah dan mukanya menjadi merah sekali. Masih wah-wah-weh-weh, mau apa lagi? Cepat pergilah dan jangan mengganggu aku, dan jangan pula membayangiku. Akan tetapi Chong San masih belum pergi juga, menoleh pun tidak melainkan menunduk karena masih mengatur napasnya yang tidak karuhan. Mau apa lagi Yan Chu membentak, pedang di tangannya siap menyerang. Maaf, Nona. Aku, aku memang bersalah, membayangimu karena aku tadi melihat kau berjalan sambil menangis. Kemudian muncul perampok-perampok itu, dan aku kagum melihat betapa engkau merobohkan mereka. Hem, dan kau diam saja, ya. Laki-laki apa ini? Melihat seorang wanita diganggu perampok malah menonton gratis. Senang, ya. Pertunjukan menarik, ya. Sudahlah, aku jemuh mendengar dongengmu, pergilah. Maaf. Yan Chu membanting kakinya lagi. Maaf, maaf, apakah kau kira aku ini tempat orang minta maaf? Kalau mau minta maaf, pergilah ke kelenteng menebus dosa. Congsan makin gugup. Ia harus cepat-cepat menjelaskan, kalau tidak bisa berabe benar berurusan dengan gadis jelita yang galak ini. Begini, Nona. Aku sama sekali tidak bermaksud kurang ajar. Melihat sepak terjangmu terhadap perampok-perampok itu, bagaimana aku berani lancang turun tangan? Seratus orang seperti mereka masih tak akan sanggup mengganggumu. Aku sudah hendak pergi, akan tetapi aku tertarik mendengar engkau menyebut nama Keng Hong. Siya Keng Hong adalah sahabat baikku, dan aku justru sedang pergi mencarinya. Apakah engkau dapat menunjukkan di mana adanya sahabat Siya Keng Hong? Tiba-tiba timbul harapan di hati Yancu. Setelah agak lama melihat pemuda ini, dia pun merasa yakin bahwa pemuda ini bukan orang jahat, malah kini mengaku sebagai sahabat Su Hengnya. Agaknya pemuda ini pun lihai sekali. Kalau pemuda ini membantunya menghadapi Biao Weng dan Hun Bue, kiranya mereka berdua akan dapat membebaskan Keng Hong. Akan tetapi dia masih belum yakin benar. Biao Weng amat lihai, juga Hun Bue Wanita Gila itu lihai sekali. Dia akan mencoba dulu. Tidak percaya. Engkau tentu hendak mencelakakan Su Heng Kuchia Keng Hong sambil berkata demikian, Yancu sudah kembali menerjang maju lagi dengan Hoa San Po Kiam, mengirim serangan hebat. Chong San terkejut sekali. Bukan hanya oleh serangan ini, akan tetapi karena mendengar pengakuan gadis ini sebagai adik seperguruan Keng Hong. Dia segera mengelak, akan tetapi sinar pedang yang putih menyilaukan matu itu terus mendesaknya. Walaupun dia merasa yakin akan dapat mengatasi gadis lihai ini, tetapi amatlah berbahaya menghadapi amukan pedang seperti itu hanya dengan tangan kosong saja. Di samping ini, timbul pula keinginan di hatinya untuk menguji kelihayan gadis yang telah menjatuhkan hatinya tanpa dia sadari ini. Orangnya cantik jelita, wataknya lincah, galak, apalagi sebagai sumoy dari Keng Hong, tentu kepandainya amat hebat. Cepat dia pun mengeluarkan senjatanya, yaitu sepasang imbiang pit yang berwarna hitam dan putih. Kau memaksaku, Nona. Apa boleh buat? Marilah kulayani Nona berlatih sebentar. Melihat pemuda itu memegang sepasang alat tulis, mendadak Yancu menghentikan serangannya. Cong San sudah menggerakkan sepasang senjatanya, yang kiri siap untuk menjaga diri yang kanan siap membalas serangan. Ia juga sudah memasang kuda-kuda dengan sikap paling gagah, akan tetapi karena lawannya menghentikan serangan, ia pun melongo dengan tubuh memasang kuda-kuda. Engkau ini sengaja hendak menghinaku ataukah barangkali engkau memang sudah begini berkata begini yang cuman lintangkan telunjuknya di depan dayi. Cong San mengkau hatinya. Ingin dia membanting sepasang senjatanya. Sialan benar. Senjata yang ampuh darinya itu tidak dipandang mata, bahkan dia disangka sudah miring otaknya. Ia mengendurkan urat-urat tubuhnya dan menghentikan kuda-kudanya, hatinya kecewa dan merung. Susah payah dia tadi memasang gaya kuda-kuda supaya kelihatan gagah, eh haha, malah disangka menghina atau gila. Nona, yang menghina itu aku ataukah engkau? Sepasang impi yang pit ini memang adalah senjataku. Ia berkata setengah membentak, suaranya serak seperti ingin menangis. Tiba-tiba Yancu tertawa sambil menutupi mulutnya dengan tangan kiri. Biarpun ditutupi, masih tampak mulutnya mereka sehingga Cong San yang tadinya mengkal dan marah, sekaligus lenyap kemarahannya. Hati yang panas tiba-tiba menjadi dingin hangat melihat betapa wajah cantik itu kini benar-benar tertawa, bukan tertawa mengejek seperti tadi. Dan setelah tertawa wajar, bukan main manisnya. Manis memabukan. Arak merah pun kalah. Pena bulu itu senjatamu. Hai hai he he. Untuk apa? Senjata untuk menulis bisa jadi, akan tetapi senjata untuk bertanding? Sobat, jangan kau main-main, sekali pedang pusaka ini membabat, engkau takkan dapat menulis lagi. Lebih baik kau pergilah kembali ke bangku sekolahmu, belajar menulis sajak dengan tekun supaya kelak bisa menjadi haksu atau menjadi siucai. Nona, kulihat engkau sangat liai, akan tetapi engkau kurang pengalaman sehingga tidak mengerti bahwa senjataku sepasang ind yang pit ini dapat melawan seratus buah pedang pusaka seperti yang kau pegang itu. Wih, sombong. Makan pedangku Yancu sekarang meloncat maju dan langsung menyerang dengan pedangnya. Singgagak, terang kering-keringgak. Yancu meloncat mundur dan memeriksa pedangnya. Ternyata pedangnya tak apa-apa. Hatinya lega. Pedang itu bukan miliknya dan harus dia kembalikan kehoasan pai, dan sekarang dia hanya meminjamnya. Kalau sampai rusakkan repot. Pada saat tadi tiga kali pedangnya ditangkis sepasang ind yang pit secara bergantian, dia merasa betapa tangan dan lengannya tergetar hebat dan benturan senjata yang ketiga tadi disusul totokan pit hitam ke arah pergelangan tangannya yang memegang pedang. Tentu saja dia cepat menarik tangannya dan mencelat ke belakang. Kini dia memandang pemuda itu dan berdiri tersenyum sambil memasang kuda-kuda. Begitu gagah pemuda itu, dan wajahnya amat tampan. Yancu menjadi panas. Kau kira aku kalah ia membentak dan kembali ia menerjang maju dengan amat ganas. Chong San maklum bahwa gadis ini sudah mempunyai ilmu silat tinggi dan ilmu pedangnya juga tidak boleh dipandang ringan. Maka dia cepat bergerak mengelak, menangkis, dan tidak lupa membalas dengan totokan-totokan kedua senjatanya. Tentu saja dia menotok secara hati-hati karena tidak ingin mencelakai gadis itu. Pertandingan berjalan dengan seru. Sesudah mereka bertempur selama 50 jurus lebih, tahulah Chong San bahwa kepandayan gadis itu benar-benar sangat lihai dan kalau saja dia bukan murid pilihan dari ketua Siao Lin Pei sendiri, agaknya tidak akan mudah menahan serangan-serangan pedang yang demikian ganasnya. Di lain pihak, hati Yancu yang tadinya telah menjadi girang mendapat kenyataan bahwa pemuda ini benar-benar lihai sekali sehingga boleh diandalkan untuk membebaskan kenghong, makin lama menjadi makin penasaran. Tadi dia sudah membuktikan kelihayanya. 13 orang perampok liar diarobohkan dalam waktu singkat hanya dengan tangan kosong saja. Masa kini menghadapi seorang pemuda baju hijau yang hanya memegang dua batang alat tulis yang pendek kecil saja ia sama sekali tidak mampu mendesak. Apalagi melihat bahwa selama bertanding ini pemuda itu terus tersenyum ramah dan amat manis kepadanya, pandang mata pemuda itu begitu, entah bagaimana dia sendiri tidak tahu. Pendeknya pandang matu yang membuat jantungnya berdebar serta kedua pipinya terasa panas karena malu. Sikap pemuda ini ia anggap mengejek dan membuat ia merasa makin penasaran. Dia tidak boleh sampai kalah. Kalau dia kalah, tentu pemuda itu akan memandang rendah kepadanya. Dia harus membuktikan bahwa dia seorang yang mempunyai ilmu silat tinggi, seorang yang liai, seorang gadis yang jarang terdapat bandingnya. Bocah sombong mendadak yang cuma bentak dan dalam suaranya terkandung isak penasaran dan kemarahan yang makin memanas. Pedangnya berkelebat cepat sekali. Congsan kaget. Tidak disangka bahwa gadis itu akan menjadi marah lagi, padahal tadi sudah hilang marahnya. Kalau dilanjutkan begini bisa berbahaya, pikirnya. Memang dia mendapat kenyataan bahwa meskipun tingkat ilmu kepandainya lebih tinggi daripada gadis itu, tapi selisihnya tidak banyak dan dia hanya bisa mengandalkan kematangannya dalam gerakan. Ilmu silat gadis ini benar-benar dasyat dan aneh. Untuk merobohkannya pun tidaklah mudah akan tetapi kalau dipertahankan terus juga akan berlarut-larut dan menjadi berbahaya bagi kedua pihak. Nona, sudahlah, Nona, mari kita bicara, aku mengaku kalah. Si Uut, Singgat, keringgu kembali pedang bertemu dengan sepasang pit yang disilangkan. Tidak, aku tidak sudi bicara denganmu. Aku tidak sudi kau beri hadiah dengan mengaku kalah. Coba kau kalahkan aku dengan benar-benar kalau mampu. Aku tidak takut mati Yansu yang merasa penasaran dan merasa malu kalau kalah itu, sudah menyerang lagi. Melihat pedang itu meluncur ke arah dadanya, Congsan menangkis dengan tangan kiri yang memegang pit warna putih, akan tetapi sengaja mengurangi tenaga hingga pedang lawan itu hanya menyeleweng sedikit ke pinggir dan masih menyerempet pangkal dengan kirinya. Secepat kilat ia pun membarengi dengan menotok pergelangan tangan kanan Yansu yang memegang pedang itu dengan pit hitamnya. Yansu merasa lengannya lumpuh lantas pedangnya terlepas dari pegangannya. Congsan berdarah pada pangkal lengan kirinya. Baju hijaunya robek berikut kulit serta sedikit dagingnya. Dia membungkuk, mengambil pedang dan menyerahkan pedang itu kepada Yansu sambil berkata, Sudah ku katakan, Nona. Aku mengaku kalah. Agaknya engkau belum puas kalau belum melukai aku. Sejenak Yansu tercengang ketika melihat pangkal lengan dari lawannya berdarah. Akan tetapi sebagai seorang ahli yang mempelajari ilmu pengobatan dari gurunya, dia melihat bahwa luka itu tidak ada artinya sama sekali, hanya luka kulit dan sedikit daging. Dia menerima pedangnya dengan kasar dan berkata lagi, Aku belum menang atau kalah. Pedangku jatuh akan tetapi lenganmu terluka. Kita masih belum ada yang menang atau kalah. Hayo lanjutkan Yansu sudah bersiap lagi dengan pedangnya, ditodongkan ke depan. Chongsan menggeleng kepalanya. Aku sudah menerima kalah, tidak akan melawan lagi. Berkata demikian, Chongsan melemparkan kedua senjatanya ke atas tanah di depan kaki gadis itu. Sikap pemuda ini mengingatkan Yansu kepada sikap kenghang yang juga mengalah dan pasrah bongkokan kepada Biao Weng. Maka ia menjadi makin marah. Kau laki-laki pengecut. Kenapa mengalah begini? Kenapa kau mengalah kepadaku? Hayo lawanlah. Masa ada laki-laki begini lemah? Apakah semua laki-laki menjadi lemah dan pengecut kalau berhadapan dengan wanita? Chongsan tak mengerti kenapa gadis ini marah-marah seperti ini. Akan tetapi pertanyaan itu dengan tepat menusuk hatinya dan membuat dia sendiri terheran-heran akan sikapnya sendiri. Mengapa berhadapan dengan gadis yang belum dikenalnya ini dia benar-benar telah kehilangan akal? Sampai dia rela mengorbankan diri dilukai dan rela pula mengalah padahal dia tidak bersalah? Aku, aku tidak akan melawanmu, Nona. Benar. Bagaimana kalau sekarang ini kutusukan pedangku ke dalam dadamu yang cuma loncat maju dan ujung pedangnya menyentuh kulit dada di balik baju pemuda itu. Chongsan mengangkat muka, memandang wajah gadis itu. Dua pasang netu bertemu dan Yancu merasa aneh. Entah mengapa, Nona. Akan tetapi andai kata engkau membunuhku, aku pun rela dan tidak akan melawan. Yancu merasa tubuhnya menjadi lemas. Pedangnya yang menodong segera diturunkan, disarungkannya kembali dan sepintas lalu dia bertanya. Apakah engkau jatuh cinta kepadaku? Pertanyaan ini sepintas lalu saja, akan tetapi Chongsan hampir roboh terjengkang saking kagetnya. Muka pemuda ini menjadi merah sekali sampai ke daun telinganya. Aku, aku tidak tahu, Nona. Apakah engkau tahu? Tahu apa? Tentang, eh, tentang jatuh cinta? Yancu menggelengkan kepalanya. Aku sendiri tidak tahu tentang cinta dan bersama Suhengku tadinya sedang menyelidiki tentang cinta. Chongsan melompat kaget, teringat akan kenghong. Menyelidiki tentang cinta. Di mana dia, Nona? Di mana Cia kenghong? Aku diutus oleh Suhu untuk membantunya menghadapi angkiam butek BHAWiing yang jahat. Yancu tertegun dan memandang tajam. Siapa gurumu? Chongsan memberi hormat. Aku bernama Yap Chongsan, adapun guruku adalah ketua Siauling Pai. Sekarang gadis itu terkejut. Kiranya seorang jagoan Siauling Pai. Dan tadi dia mengira seorang kepala perampok. Ah, kenapa kau tidak bilang dari tadi? Dan aku telah melukaimu. Hem, biarkan kuobati lukamu itu. Tanpa menanti jawaban Yancu menghampiri Chongsan, merobek baju pemuda itu pada bagian pangkal lengan yang luka, lalu memeriksa dan memberi obat bubuk, kemudian membalut luka dengan sehelai sapu tangan bersih. Ia melakukan pengobatan ini dengan cekatan, cepat dan tanpa bicara apa-apa. Chongsan tidak percaya kepada mulutnya sendiri, mengapa dia pun tidak berkata-kata, hanya matanya memandang penuh kagum dan penuh aperasaan kepada darah jelita yang mengobati luka di pangkal lengannya itu. Terima kasih, Nona. Engka sungguh amat baik hati, Chongsan berkata dengan suara gemetar. Sudahlah, yap tu aku. Maafkan saja aku tadi tidak mengenalmu maka menganggapmu musuh. Tidak perlu terima kasih, terima kasih. Sekarang mari bantu aku membebaskan Suheng sambil berkata demikian, Yancu sudah menarik tangan pemuda itu dan diajak lari cepat. Tentu saja Chongsan girang sekali, akan tetapi dia pun bingung. Terpaksa dia ikut berlari cepat mengimbangi darah jelita yang aneh ini. Eh, haha, Nona, dimanakah dia? Dimana Keng Hong, dan siapa yang menangkapnya? Sambil berlari-lari cepat Yancu menjawab, ditangkap seorang gadis dan dibawa pergi. Tidak enak bicara sambil berlarian cepat itu. Akan tetapi karena heran Chongsan bertanya lagi, mengapa? Siapa gadis itu? Gadis yang dicintainya, dia sengaja menyerahkan diri, tidak melawan, karena sedang mengerahkan tenaga untuk berlari cepat. Tentu saja ketika bercakap-cakap, banyak angin memasuki mulut membuat suara Yancu terputus-putus dan napasnya megap-megap. Chongsan merasa makin heran dan penasaran. Mendengar Keng Hong ditangkap orang saja sudah merupakan hal yang mengejutkan dan juga mengherankan. Siapa yang dapat menangkap pemuda sakti itu? Kini dia mendengar bahwa yang menangkapnya adalah seorang gadis yang dicintanya. Dan dia menyerah tidak melawan. Tentu saja mendengar ini dia menjadi penasaran. Dicinta mengapa menangkap? Mengapa pula dia ditangkap? Apa salahnya? Tiba-tiba saja Yancu berhenti berlari dan memandangnya dengan meti marah. Mulutnya mengomel, wah, kau ini amat cerwet seperti seorang nenek-nenek pikun. Chongsan juga berhenti. Mereka saling berpandangan. Kini pemuda itu mulai mengerti atau sedikitnya mengenal watak Yancu, maka dia tidak kaget melihat gadis yang tadi mengobati pangkal lengannya dengan lemah lembut itu kini marah. Dia malah tersenyum dan berkata, Nona, aku seorang laki-laki, mana mungkin bisa seperti nenek-nenek yang cerwet? Kalau tidak seperti nenek-nenek yang cerwet, mengapa bertanya saja? Lari-lari sambil bicara mana enak. Kalau begitu, kenapa kita tidak berhenti dulu dan bicara yang enak di bawah pohon yang teduh? Yancu menghapus keringatnya pada leher dengan ujung lengan baju. Kita harus cepat mengejar Suheng, engkau ini memperlambat saja. Maaf, Nona. Aku pun ingin sekali segera menolong Keng Hong, akan tetapi aku ingin mendengar dulu siapa yang menangkapnya, dan kenapa dia ditangkap. Baiklah, baiklah. Kalau tidak kuturuti, engkau tentu akan rewel seperti anak kecil minta kembang gula dan mengganggu terus. Nah, dengarkan baik-baik. Yancu terpaksa ikut duduk di bawah pohon ketika melihat Chong San memberi isyarat dengan tangan kepadanya, mempersilahkan duduk di atas akar-akar pohon yang menonjol keluar dari tanah. Akan tetapi sesudah mereka berdua duduk berhadapan, keduanya hanya saling pandang dan diam saja. Eh, haha, bagaimana ceritanya, Nona? Kau dulu ceritakan keadaanmu dan bagaimana engkau bisa menjadi sahabat Suheng. Chong San menghela nafas. Agaknya gadis ini masih belum percaya benar kepadanya. Ia lalu menceritakan pertemuannya dengan Kenghang ketika dia menyerbu ke Funiusan untuk membalas dendam Siaulimpai kepada angkiam butek BHAWIIM dan betapa Kenghang menyelamatkannya, kemudian mengembalikan dua buah kitab Siaulimpai. Ketika aku menyerahkan dua buah kitab itu kepada Suhu, Suhu lalu memerintahkan aku agar pergi mencari Sia Tai Hiap dan membantunya menghadapi angkiam butek yang lihai sebagai pembalas jasa. Nah, sekarang harapkah suka ceritakan keadaan Sia Kenghang Tai Hiap, Nona? Dia ditawan oleh gadis yang dicintanya. Mengapa? Dicinta mengapa malah menawannya? Justru karena Suheng mencintanya itulah, maka dah menyerahkan diri. Kalau tidak, mana mungkin Sia Biao Weng itu dapat menawannya? Sia Biao Weng? Nona maksudkan Song Bun Siuli puteri dari Mendiang Leng Hai Sini Chong San bertanya, kaget karena nama Sia Biao Weng amat terkenal. Apalagi kalau diingat bahwa Song Bun Siuli adalah semuai dari BHAWIIM musuh besarnya. Yancu mengangguk. Bukan dia saja, masih ada seorang lagi yang begini kembali ketika berkata begini Yancu melintangkan terunjuk di depan dahinya yang berkulit putih halus. Gila? Siapakah dia? Mengapa? Yancu cemberut. Mengapa? Pertanyaan bu tak masuk akal dan bodoh. Mana bisa aku tahu mengapa dia gila? Bukan gilanya yang kemaksudkan, Nona. Mengapa Cia Tai Hiap sampai ditawan? Karena ia dituduh memperkosa si gila itu dan oleh Biao Weng, ia ditawan untuk dipaksa menikah dengan perempuan gila itu. Chong San sedang terpesona memandang wajah itu. Kini setelah dia mengenal sifat baik darah ini, wajah jelita itu semakin menarik. Sepasang matel indah yang kini bersinar-sinar penuh semangat, dengan alis yang hitam kecil menjelirit, bulu matel yang panjang lentik melengkung dan tebal sehingga membentuk garis hitam di sekutar matanya. Hidung yang kecil mancung, yang cupingnya dapat bergerak-gerak kembang kempis apabila sedang marah. Dan bibirnya. Ketika bicara bergerak-gerak demikian manisnya, seakan-akan bertetesan madu dari bibir itu, dan sepasang bibir itu bergerak demikian indahnya, seindah seekor kupu-kupu menggerak-gerakan sepasang sayapnya yang beraneka warna, ataukah bagai setangkai bunga mawar jambon tertiup angin, seperti cahaya keemasan bulan purnama bermain di permukaan air telaga. Entah seperti apa, namun yang sudah pasti, sangat manis menarik, sangat indah mempesona. Hehehe kenapa kau mengangguk-angguk Yan Chu membentak heran. Congsan yang sedang tenggelam dalam hikmat keindahan yang menyentuh perasaan hatinya, bagaikan mabuk arak simpanan yang amat halus kerjanya, tadi dapat mendengar penuturan Yan Chu, akan tetapi hanya setengah-tengah menangkap inti dan artinya. Kini dibentak dia menjadi kaget sekali dan menjawab sekenanya. Memang betul. Sudah semestinya mengawini perempuan yang diperkosa. Yan Chu langsung meloncat berdiri, dua tangannya dikepal, matanya mengeluarkan sinar berapi-api. Congsan terkejut sekali dan dia pun memandang dengan melongot, masih duduk dan menengadahkan kepalanya seperti orang tersadar dari mimpi. Apa kau bilang? Hati-hati engkau menjaga mulut, sembarangan saja bicara. Hehehe, aku bicara apakah, nona? Apa yang salah? Engkau percaya bahwa Su Heng Chia Keng Hong memperkosa perempuan gila itu? Barulah Congsan sadar bahwa yang dibicarakan adalah Keng Hong. Tentu saja dia tidak percaya. Setelah sadar kini dia menjadi pemuda murid Syao Lim Pai yang tenang dan gagah perkasa kembali. Perlahan dia bangkit berdiri dan menjurah, maaf, seribu kali maaf, nona. Demi Tuhan, aku tidak percaya bahwa Chia Tai Hiap melakukan perbuatan sekeji itu. Kalau tadi aku bicara seperti itu, hem, aku lupa dan aku hanya mengatakan bahwa siapapun juga, jika betul dia sudah memperkosa orang, harus bertanggung jawab. Akan tetapi, Su Heng tidak diperkosa wanita itu. Itu fitnah belaka. Congsan mengangguk. Tentu begitu. Siapa si wanita gila itu yang menjatuhkan fitnah keji terhadap Chia Tai Hiap? Namanya Tan Hun Dwee, suci dari Tan Hun Dwee. Ahaha, aku tahu. Bukan Chia Tai Hiap yang memperkosa, melainkan orang lain. Bukan main kaget dan girangnya hati yang cu. Seketika kemarahannya terhadap Congsan lenyap bagaikan api di siram air, bahkan saking gembiranya dia memegang tangan pemuda itu dan menariknya lari lagi. Lekas mari kita susul mereka. Kembali keduanya berlari-larian cepat sekali. Nona, nanti dulu. S.S.T.T.T. Jangan cari web lagi Yan Chu memotong. Congsan terpaksa menelan kembali kata-katanya. Akan tetapi dia tidak tahan. Sepuluh menit kemudian dia memaksa diri bertanya, Aku hanya ingin mengetahui, siapakah Nona yang menyebut Su Heng kepada Chia Tai Hiap? Siapakah namamu, Nona? Namaku Gui Yan Chu, guruku bernama Tung San Nio, dahulu istrinya Sin Jiukiamong. Sudah, cukup. Congsan melongong. Mendengar bahwa gadis ini murid bekas istri Sin Jiukiamong, dia terheran-heran. Sin Jiukiamong mempunyai istri? Baru sekarang ini dia mendengarnya. Karena melongong memandang wajah gadis itu sambil berlari cepat, kakinya tersandung akar pohon dan dia roboh terguling. Yan Chu berteriak dan cepat menyambar lengannya sehingga pemuda ini tidak sampai terguling ke dalam jurang di sebelah kirinya. Karena tarikannya yang tiba-tiba ini, padahal Congsan tadi ketika akan jatuh telah menggerakkan tubuh, Maka tubuhnya bertumbukan dengan tubuh Yan Chu sehingga dua lengan Congsan merangkul hinggang yang ramping itu. Adapun kedua tangan Yan Chu juga memeganginya, yang satu memegang lengannya, yang kedua memegang pundaknya. Ih! Yan Chu melepaskan pegangannya dan meronta. Maaf. Maaf Congsan cepat-cepat melepaskan pelukannya dan keduanya menjadi tersipu-sipu dengan muka merah sekali. Matamu kau taruh di mana si Yan Chu mengomel. Akan tetapi melihat wajah gadis itu, Congsan maklum bahwa Yan Chu tidak marah, Sebab gadis ini pun mengerti bahwa peristiwa itu terjadi di luar kesengajaan Congsan aku, Aku sedang memandangmu, Gui Moi Moi. Yan Chu mengerling akan tetapi dia juga tidak marah disebut Moi Moi oleh pemuda itu. Sudahlah, hayo cepat. Mereka berlarian lagi, cepat sekali. Wajah Congsan berseri-seri dan dia sendiri merasa heran sekali mengapa mendadak dia merasa sangat gembira, Mengapa daun-daun dan rumput di sepanjang jalan yang dilaluinya tampak lebih segar dan lebih hijau di dalam pandang matanya, Langit tampak begitu cerah, sinar matahari yang terik terasa hangat dan pemandangan alam tampak jauh lebih edah daripada biasanya. Selama hidupnya belum pernah Congsan merasa begitu gembira. Betapa nikmat dan bahagianya hidup ini, Pikirnya sambil lari mengimbangi kecepatan Yan Chu. Memang demikianlah cinta. Amat besar kuasanya atas perasaan manusia. Sekali cinta menyentuh hati sanubari insan, Cinta menjadi titik terang satu-satunya yang meniadakan segala persoalan hidup, Merupakan satu-satunya tujuan hidup penuh dengan hasrat dan harapan, Melambungkan cita-cita setinggi angkasa, Membuat orang terlena dan terapung muluk, Dan satu-satunya hal yang penting dalam hidup hanyalah tercapainya hasrat dan harapannya. Cinta memang indah, Tetapi keindahan yang cemerlang menyilaukan hati sehingga orang terlupa bahwa dalam keindahan itu terdapat lika-liku yang amat ruwet dan rumit, Lika-liku yang mudah menyesatkan dan sekali terpeleset, Segala kemanisan berubah kepahitan, Madu berubah empedu, Keindahan berubah keburukan dan kebahagiaan terbang pergi, Kegembiraan berganti kedukaan. Cinta, Bagaikan pohon kembang, Indah sekali, Namun sesungguhnya mengandung duri, Mengandung ulat dan mudah pula layu. Jika pandai merawatnya, Menghindarkan durinya, Pandai memutpuknya, Barulah akan subur dan semakin indah. Tar-tar-tar. Ujung sabuk sutera di tangan Bialeng melecut tiga kali dan mengenai kedua pipi dan leher tenghong. Pemuda ini menerima lecutan ujung cambuk itu dengan metel, Terbuka dan bibir tersenyum, Sedikit pun tidak mengerahkan singkangnya sehingga kulit pipi dan lehernya pecah berdarah. Sumoye jangan pukul dia tiba-tiba. Hunbue menubruk maju dan memukul Bialeng. Bialeng cepat mengelak dan berkata, Suci, aku hanya ingin memaksa dia mengakui perbuatannya yang keji terhadap dirimu. Engkau diperkosa olehnya, bukan? Hunbue berhenti menyerang, Sejenak memandang kenghang dengan meteliar namun membayangkan kemesraan. Dia maju berlutut, Kemudian menggunakan sapu tangannya menghapus darah yang mengalir di pipi dan leher pemuda itu. Koko, sakitkah? Ah, kasihan kau, Hunbue mengusap kedua pipi kenghang dengan sentuhan jari tangan mesra. Diam-diam kenghang menjadi terharu sekali dan dia mengutuk Lian Chitojin dalam hatinya. Hunbue bangkit berdiri menghadapi Bialeng. Gadis ini terkejut melihat sinar mata sucinya, Maklum bahwa sucinya itu sedang kumat lagi gilanya. Akan tetapi dia menjadi terharu pula menyaksikan sikap Hunbue tadi terhadap kenghang, Dan anehnya, di samping rasa haru terhadap Hunbue, Ada pula rasa marah yang luar biasa terhadap kenghang. Dia hampir menjerit dan menangis ketika menyaksikan mesraannya sentuhan-sentuhan tangan Hunbue pada pipi dan leher kenghang. Sumoy, kalau kau memukulnya lagi, ku bunuh kau. Bialeng menghela nafas panjang. Kalau sucinya sedang kumat begini, dia harus mengalah. Baiklah, suci. Aku tidak akan memukulnya, akan tetapi dia harus mengaku bahwa dia telah memperkosamu. Dia lalu menghadapi kenghang yang berdiri sambil tersenyum dan memandang Bialeng dengan sinar mata penuh kemesraan. Diam-diam kenghang merasa kasihan dan terharu sekali terhadap dia weng. Dia mengerti betapa tersiksanya hati kekasih hatinya itu, Seolah-olah dia dapat merasakan kepedihan hati gadis itu, Jauh lebih pedih daripada pipi dan leharnya. Tia kenghang, engkau seorang laki-laki, Tetapi kenapa begini pengecut? Engkau sudah melakukan banyak hal memalukan dengan banyak wanita, Kenapa sekarang engkau tidak mau mengaku bahwa engkau telah memperkosa suci? Hayo mengakulah bahwa engkau telah memperkosanya. Bialeng, di dalam hati nuranimu engkau pun tentu tidak percaya bahwa aku sudah memperkosa nona tanhun bwe. Aku tidak melakukannya, bagaimana harus mengaku? Bohong Bialeng membentak. Siapa tidak mengenamu? Engkau seorang laki-laki metuk ranjang, seorang laki-laki hidung belang. Dan engkau juga seorang laki-laki cabul. Engkau bermain gila dengan wanita manapun juga. Hayo berlutut dan mohon ampun kepada suci. Kenghang tersenyum dan menggelengkan kepala. Aku tidak merasa bersalah terhadap wanita manapun juga, Kecuali kepadamu, Bialeng. Kalau aku disuruh minta ampun kepadamu, biar harus berlutut selamanya aku bersedia melakukannya. Akan tetapi, tidak kepada wanita lain karena aku tidak merasa bersalah. Oh jeritan ini keluar dari mulut Hun Bwe dan gadis ini menjatuhkan diri berlutut, menutupi mukanya dengan kedua tangan dan menangis. Agaknya ucapan kenghang membuat dia sadar dan ucapan penyangkalan itu menusup perasaannya. Bialeng marah sekali. Tar-tar. Dua kali ujung sabuk menotok jalan darah di kedua pundak kenghang dan pemuda ini terguling roboh. Mukanya berkerut-kerut menahan rasa nyeri, akan tetapi mulutnya tetap berusaha untuk tersenyum dan pandang matanya selalu ditujukan kepada Bialeng dengan sinar penuh cinta kasih. Karena maklum bahwa kini Hun Bwe sudah sadar dan tak akan menghalanginya, Bialeng melangkah maju. Pengecut. Kalau engkau tidak mengaku, aku akan menyiksa dan memaksamu ujung sabuk di tangannya tergetar dan dengan sekali tarik, dia membuat tubuh kenghang terseret dekat kakinya. Kenghang berlutut dan menengadah, memandang wajah Bialeng. Apapun yang akan dilakukan Bialeng terhadap dirinya, akan diterimanya dengan senang hati. Dia sudah melakukan banyak kesalahan terhadap gadis ini dan tidak ada hukuman baginya yang cukup berat untuk menebus kesalahannya itu. Kalau dia ingat betapa gadis ini sangat mencintainya, dan telah melakukan pengorbanan-pengorbanan sungguhpun hatinya sudah dibikin sakit oleh hubungan cintanya dengan gadis-gadis lain. Betapa Bialeng membelanya di Kunlun Pai, mengorbankan dirinya sendiri. Betapa gadis ini masih terus mencinta dan menantinya sampai bertahun-tahun pada saat dia menghilang dalam tempat rahasia gurunya. Kemudian betapa semua cinta kasih yang amat mendalam itu, semua pengorbanan gadis itu bahkan dia balas dengan penghinaan-penghinan. Bialeng, jangankan hanya menyiksa, biar kau membunuhku, aku akan rela mati di tanganmu, hitung-hitung menebus dosaku kepadamu, Bialeng. Ges! Sebuah tendangan mengenai dada kenghong, membuat pemuda itu terjengkang dan sejenak tak dapat bernapas. Biarpun dia tidak mengerahkan sinkang, namun hawa sakti di tubuhnya yang amat kuat sudah secara otomatis bergerak sendiri melindungi rongga dada sehingga tendangan itu tidak mendatangkan luka berat di dalam dadanya. Ujung sabuk sudah diputar-putar di tangan Bialeng. Mengakulah! Mengakulah, dan nyatakan kesediaanmu mengawini suci atau, hem, ku hancurkan kepalamu. Kenghang yang sudah berlutut lagi menggeleng kepala dan tersenyum. Hanya engkau di dunia ini satu-satunya wanita yang ku cinta, Bialeng. Mana mungkin aku menikah dengan wanita lain? Wu-u-u-u-ut. Plak ujung sabuk yang sudah menyambar ke arah kepala kenghang itu tertangkis oleh pedang hitam di tangan Hun Dwe-e. Dua orang gadis itu saling pandang. Hun Dwe-e sudah tak kumat lagi, kini mukanya agak pucat akan tetapi matanya bersinar-sinar. Sumoy, engkau tidak berhak membunuhnya. Apabila ada orang yang akan membunuhnya, maka satu-satunya orang itu adalah aku sendiri. Bialeng menghela nafas panjang dan kembali memaki kenghang, laki-laki tidak setia, pengecut dan tidak tahu malu. Lihat betapa suci yang telah kau rusakkan hatinya itu masih selalu melindungimu. Dan engkau, engkau, ah biaweng membalikan tubuh, cepat menggunakan ujung sabuknya menghapus dua titik air matu yang meloncat keluar. Sementara itu, Hun Dwe-e yang kini sudah sadar, memandang kenghang yang masih berlutut lantas berkata, Tia kenghang, engkau menjadi tawanan kami, tahukah engkau mengapa kami menawanmu dan hendak menyeretmu ke depan kaki guru kami? Kenghang bangkit berdiri, kedua tangannya masih dibelenggu oleh ujung sabuk sutrap putih yang kini ujung lainnya sudah dilepaskan ke tanah oleh biaweng sesudah tadi dipakai untuk menghapus air matanya. Dia memandang gadis baju merah itu, diam-diam dia terheran karena seingatnya Tan Hun Dwe-e dahulu berpakaian hijau. Aku tidak tahu, Nona Tan. Siapakah gurumu? Subo Gobi Taihou disakitkan hatinya oleh Shinjiu Kiamong. Karena sekarang Shinjiu Kiamong gurumu sudah meninggal dunia, maka engkau sebagai muridnya harus kami bawa kepada Subo. Hem, sungguh tidak adil. Urusan antara guruku dan gurumu tak ada sangkut pautnya dengan aku, mengapa aku yang harus dibawa menghadap? Demikianlah kehendak guruku. Akan tetapi urusan guruku itu tidaklah seberapa penting kalau dibandingkan dengan urusanku sendiri. Kita sama tahu apa yang telah terjadi pada pertemuan kita pertama kali. Semenjak dulu engkau menyangkal, dan dahulu aku tidak berdaya melawanmu. Akan tetapi sekarang lain lagi. Aku sudah mewarisi ilmu Subo dan kalau kau tetap menyangkal, terpaksa aku akan membunuhmu di sini juga dan tidak akan membawamu kepada Subo. Tia Keng Hong, apakah engkau masih hendak menyangkal bahwa engkau dahulu telah memperkosaku? Berbeda ketika dia menghadapi tuduhan Biao Weng tadi, kini Keng Hong memandang Kun Bue dengan meco bersinar penuh penasaran dan suaranya lantang saat menjawab, Tansio Chia. Biar aku bersumpah demi Tuhan dan disaksikan bumi dan langit bahwa aku tidak pernah memperkosamu. Kalau memang aku melakukan hal itu, perlu apa aku harus menyangkal? Hem, kalau bukan engkau, siapa lagi? Keng Hong menjeleng kepala, tidak menjawab. Dia dapat menduga bahwa tentu Lian Chi Tojin yang melakukan perbuatan terkutuk itu, akan tetapi karena dia tidak menyaksikan dengan mati sendiri, bagaimana dia akan menuduh orang lain? Tan Hun Bue menjadi marah. Jadi engkau tetap menyangkal? Aku tidak melakukannya. Dan engkau tidak mau mempertanggungjawabkannya dan menikah dengan aku? Aku tidak akan menikah dengan orang lain kecuali Biao. Keng Hong menghentikan kata-katanya sebab sinar hitam pedang Hun Bue telah menyambar ke dadanya dengan sebuah tusukan kilat. Cepat pemuda yang sepasang tangannya masih terbelenggu ke belakang ini mengelak dengan loncatan ke kiri. Pedang hitam itu tidak mengenai dadanya, akan tetapi dengan gerakan aneh, cepat dan kuat sekali Hun Bue melanjutkan serangannya, menubruk dan mengirim tusukan-tusukan dan bacokan-bacokan secara bertubi-tubi. Pedang Heksin Kiam berubah menjadi gulungan sinar hitam yang ganas sekali, bagaikan seekor naga hitam menyambar-nyambar dan terus mengejar kemanapun Keng Hong meloncat untuk menghindarkan diri. Dalam keputus asaan dan kemarahannya, Hun Bue nyerang dengan niat membunuh pemuda itu. Biao Weng yang mendengar suara pedang sucinya bercuitan, sudah membalikan tubuh lagi dan hanya berdiri memandang dengan metel, terbelalak dan muka pucat. Dia tidak tahu harus berbuat apa, tidak tahu harus berkata apa, bahkan dia tidak tahu apa yang tergerak di hati dan pikirannya. Ia menjadi bingung dan gelisah. Keng Hong mengelak sambil berlemcatan ke sana sini. Setelah memperhatikan gerakan pedang Hun Bue, diam-diam dia terkejut. Memang jauh sekali bedanya ilmu kepandayan puteri tanpa yausu ini dahulu dan sekarang. Gerakan pedangnya sekarang ini amatlah anehnya. Biarpun dia sudah banyak mempelajari ilmu silap tinggi dari kitab-kitab pusaka peninggalan burunya, namun harus ia akui bahwa dia belum pernah membaca tentang ilmu pedang yang begini ganas dan anehnya. Meskipun dengan mengandalkan ginkangnya yang tingkatannya jauh lebih tinggi, namun dia mengerti bahwa kalau dia harus terus berlomcatan mengelak dengan kedua tangan terbelanggu ke belakang, akhirnya dia akan celaka dan dia yang rela-rela-relanya mati di tangan Biao Weng, tentu saja tidak sedih untuk mati konyol di tangan gadis gila yang menuduhnya memperkosanya itu. Tan Sio Chia, jangan mendesak orang yang tak bersalah. Hentikanlah seranganmu Keng Hang berteriak. Akan tetapi sebaliknya daripada menghentikan serangan, Hun Wee malah memperhebat gerakan pedangnya. Tiba-tiba Keng Hang mengeluarkan seruan perlahan dan, kedua tangannya yang tadi dibelenggu oleh ujung sabuk sutra telah lolos tanpa merusak sabuk. Barusan dia telah menggunakan ilmu siat kuthoat, ilmu melepas tulang melepaskan diri, sehingga kedua lengannya dapat lolos. Kini melihat datangnya sinar hitam ke arah lehernya, dia miringkan tubuh, tangan kirinya bergerak ke depan dan mempergunakan jari tangannya menjentik pedang. Kringg, ayah. Tubuh Hun Wee terhuyung ke belakang karena pedang yang dijentik jari tangan Keng Hang tadi membuat tangannya tergetar hebat dan tanpa ia ketahui, tahu-tahu pundaknya sudah ditepuk perlahan oleh Keng Hang, membuat separuh tubuhnya bagaikan setengah lumpuh kehilangan tenaga. Berani engkau melukai suci Biao Leng meloncat maju dan memukul dada Keng Hang. Des tubuh Keng Hang roboh. Melihat hal ini, Hun Wee sudah berteriak nyaring, pedangnya berkelebat dan tubuhnya meloncat maju menubruk dan mengirim tusukan ke arah perut Keng Hang yang karena pukulan keras Biao Leng tadi agaknya nanar dan takkan dapat menyelamatkan diri lagi. Teranggit. Sumoy, engkau malah membela dia. Hun Wee marah sekali ketika pedangnya ditangkis oleh hujung sabuk Biao Leng. Saking marahnya Hun Wee segera menyerang Biao Leng dengan menyabatkan pedangnya ke leher semuanya itu. Biao Leng cepat mengelap dan ketika pedang menyambar lagi ke arah kaki, dia meloncat tinggi ke belakang sambil berseru. Tahan, suci. Aku bukan membelanya. Akan tetapi kalau kau membunuhnya, berarti kita akan mendapat marah besar dari subuh, dan kedua kalinya, engkau akan kehilangan calon suami. Apalagi dia belum mengaku. Tiba-tiba Hun Wee tersentak kaget, menyarungkan pedangnya lalu menangis, berlutut menghadapi Keng Hang. Ah, suamiku, suamiku, kekasihku. Biao Leng bernapas lega. Sucinya kumat lagi, akan tetapi kini jiwa Keng Hang terbebas dari kematian. Keningnya berkerut. Mengapa ia membela Keng Hang? Mengapa tidak ia biarkan saja Keng Hang mati di tangan Hun Wee? Ia membiarkan Hun Wee menangis menutupi mukanya, lalu ia menghampiri Keng Hang. Pemuda itu sudah bangkit duduk dan tersenyum kepadanya. Terima kasih, Biao Leng. Engkau telah menyelamatkan nyawaku. Ucapan dan senyum itu merupakan ecekan bagi Biao Leng, seakan-akan pemuda itu mengejek dan menyatakan bahwa gadis itu masih mencintanya. Hal ini membuat Biao Leng menjadi marah. Apa? Kau kira aku membela dan menyelamatkanmu? Hem, aku lebih suka melihat engkau mati. Keng Hang kini memang benar-benar hendak menggodanya. Ia pun merasa penasaran kenapa Biao Leng yang tepat seperti dikatakan Yen Chu sebelum mereka berpisah, amat mencintanya dan masih mencintanya itu kini hendak memaksa melawan hatinya sendiri. Padahal baru saja terbukti jelas telah membelahnya dan menyelamatkannya dari kematian. Ia tersenyum lebar dan menggoda. Jika begitu, kenapa engkau lebih suka melihat aku mati? Moi Moi Ia menyebut Moi Moi dengan suara yang amat mesra. Wajah Bai Leng menjadi merah. Kau kira aku tidak tega membunuhmu? Keng Hang menggelengkan kepalanya. Engkau tak akan membunuhku, Moi Moi, karena engkau mencintaku, seperti juga aku mencintamu. Keparat bermulut palsu Biao Leng meloncat maju dan kedua tangannya bergerak cepat sekali berturut-turut menotok jalan darah kematian di leher dan dada Keng Hang. Cus-cus. Tetap sekali jari-jari kedua tangannya menotok jalan darah di kedua tempat berbahaya itu. Keng Hang mengeluarkan suara tertahan, matanya mendelik, tubuhnya berkelojotan dan akhirnya, tubuh itu diam tak bergerak lagi, kedua matanya terpejam, napasnya terhenti. Wajah Biao Leng yang tadinya sangat merah, sekarang berubah pucat sekali. Matanya terbelalak memandang Keng Hang, kemudian dengan dua tangan gemetar ia memeriksa, memuka kelopak metu Keng Hang. Metu itu tidak bersinar lagi. Ia mendekatkan tangan ke depan hidung yang tidak bernapas lagi, merabat pergelangan tangan, akan tetapi nadi tangan tidak berdetak lagi. Keng Hang telah mati.